Selamat berjumpa kembali bersama kami, live streaming di YouTube UPI Kampus Tasik Malaya. Bapak dan Ibu dimanapun berada, bagaimana siap untuk kembali melanjutkan workshop kita? Saya ingin mendengar dahulu suara semangat dari Bapak dan Ibu semuanya. Ya, sudah siap? Halo? Ya? Sudah siap? Iya, siap Bu. Oke. Baiklah, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu yang masih konsisten untuk mengikuti kegiatan ini mulai dari hari kemarin sampai pada siang ini. Semoga untuk acara ini sampai sore nanti, semoga kita diberi kelancaran. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke acara inti yang kita nanti-nantikan itu. Nah, di sini saya ingin bertanya dahulu kepada Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana perasaan atau kesan-pesannya selama mengikuti workshop ini? Oke. Ada dari Bapak dan Ibu? Silakan bagi yang ingin menyampaikan bisa untuk raise hand. Ya. Oke, sekarang sudah ada yang masuk chat zoom. Mohon izin mematikan kamera. Mangga, silakan. Baik. Ya. Ada? Mangga yang ingin menyampaikan pesan-kesannya selama mengikuti ini? Ya. Ada? Nah, di layar sudah tampak yang sudah siap layar yang terbuka kameranya Ibu Maina dari SMK. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Boleh Ibu, itunya zoom-nya diaktifkan dahulu? Ya, Ibu. Ya, oke. Baik. Nah, di sini ada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pesan-kesannya? Ada? Ada? Nah, di sini ada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pesan-kesannya. Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pesan-kesannya. Ibu Nita. Iya. Ibu Nita Kristina, Mangga. Silakan Ibu. Ibu Rita Kristina, iya. Halo, Ibu. Nah, oke di sini dari Ibu Rina. Selama mengikuti seminar dan workshop dua hari ini, sangat senang sekali saya bisa mendapat ilmu yang bermanfaat untuk saya aplikasikan ke peserta didik. Dan saya juga mendapatkan ilmu baru untuk menambah wawasan saya. Baik, terima kasih untuk Ibu Rina yang telah menyampaikan kesan-kesannya. Nah, selanjutnya, iya. Nah, selanjutnya, iya. Ini ada lagi dari Bapak Bu Yohana Bunga. Sangat senang dan bahagia bisa menerima ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Kemudian, selanjutnya, ini ada lagi dari Ibu Rita Kristina, SMA Negeri 16. Ya, Alhamdulillah, belajar lagi, mengingat-ingat lagi. Wah, tampaknya ini banyak sekali ya kesan-kesan yang masuk ke chat zoom kita. Selanjutnya, dari Ibu Titi Ujani, yaitu saya merasa senang dan mendapatkan pengembangan ilmu yang dapat saya aplikasikan. Terima kasih untuk narasumber dan panitia. Baik, Ibu. Terima kasih kembali untuk Ibu. Baiklah, Bapak dan Ibu. Nah, di sini di chat zoom, coba kita buka, ada link ya, link baru. Jadi, selama mengikuti kegiatan ini, kita pertama fokus ke materi, tapi kadang-kadang kita cek ulang percakapan di chat zoom. Barangkali ada informasi atau link yang perlu kita isi, seperti itu. Baiklah, terkait seminar ini, workshop ini, saya ingin mengingatkan kembali terkait tata tertib. Selama acara berlangsung, mohon untuk di-unmute, seperti biasa. Kemudian, selalu cek informasi di chat zoom dan juga grup whatsapp. Kemudian, khusus sesi diskusi, seperti biasa, terlebih dahulu mengklik simbol raise hand. Yang kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan nama, unit kerja, dan kota asal. Kemudian, nah ini saya kembali mengingatkan, karena ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat workshop ini. Bapak dan Ibu wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sampai selesai. Selain itu, menyimpulkan tugas mandiri, yaitu membuat GBPP dan RPL. Nah, sekian Ibu dan Bapak terkait tata tertibnya. Baik, sekarang sudah masuk lagi. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita dilanjutkan lagi ya. Nah, sambil menunggu untuk acara berikutnya, kita mengadakan permainan dahulu ya. Supaya semangat lagi, seperti itu. Ya, baik. Baik, untuk Bapak dan Ibu, sekarang permainannya yaitu tentang menyebutkan nama negara. Ya, misalnya dari saya mengatakan Amerika. Nah, huruf terakhir adalah huruf A. Berarti nanti Bapak dan Ibu melanjutkan nama negaranya ya. Sesuai dengan huruf terakhir. Misalnya, saya menyebutkan nama negara, apa ya, Thailand misalnya ya. Nah, Thailand, huruf akhir Thailand apa? Begitu. Nah, seperti itu ya. Baik. Oke, karena di layar, nah yang pertama yang muncul adalah nama Ibu Dian Ida Merdeka. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Ibu Dian. Boleh diaktifkan dahulu suaranya? Halo? Iya, Mbak. Oke, untuk sesi acara ini, boleh tidak di-unmute ya. Nah, nanti pas materi kita non-aktifkan kembali. Iya, Ibu. Halo, apakah terdengar suara saya? Iya. Iya. Tukup putus. Tukup putus. Baik, kita lanjutkan kembali, Bapak dan Ibu. Nah, tadi Ibu Dian, ya. Oke, dari saya nama negaranya adalah, ya, Amerika. Baik, baik, boleh dilanjut nama negara berikutnya dari huruf A. Afrika. Iya. Afrika. Afrika. Afrika sama Benua. Iya. Selanjutnya, boleh sama Ibu Dian. Oh, iya, sudah, Ibu Dian. Kemudian, kemudian ke Bu Erma dari SMP Negeri Satu Bayo. Iya. Tadi Afrika, ya. Australia. Iya, apa lagi? Lanjut. Argentina. Hurufnya itu yang paling akhir. Iya. Argentina. Argentina. Iya, A lagi ini nama negaranya. Oke, kita cari lagi nama-namanya dari huruf A. Argentina. Ajar Bayjan. Apa? Ajar Bayjan. Ajar Bayjan. Ajar Bayjan. Iya, bagaimana? Ajar Bayjan. Ajar Bayjan. Ajar Bayjan. Ajar Bayjan. Ajar Bayjan. Dari huruf N sekarang. Berubah, ya. Tidak A lagi. Oke, dari N. Negara-N. Nigeria. Nigeria. Iya, Nigeria. Baik. A lagi. Apa lagi? Australia. Oh, Australia. Iya, kan, lagi dengan huruf A. Oke, apa lagi, Bapak dan Ibu? Arab Saudi. Ayo, Cepat. Arab Saudi. Iya, dan Ibu berubah huruf B. Iya, dan huruf B. Apa lagi? Belanda. Brazil. Belanda. Eh, ketemu lagi sama huruf A, ya. Brazil, Brazil. Biar L. Temu lagi. Oke, sebetulnya. Angola, Angola. Amsterdam. Aljazeera. Amsterdam. Amsterdam. Berarti ini yang dia buka aja. Iya. Amsterdam. Mongol, Mongolia. Monaco. A lagi. Monaco. Amsterdam. Nako. Jatung-Jatung sama kota. Monaco. Meksiko. Keluar. Meksiko. Asia. Asia. Tiana. Madagascan. Malaysia. Meksiko. Malaysia. 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 Nah, ini Malaysia ketemu lagi dengan akhiran A, ya. Ternyata banyak sekali, ya. Nama negara yang akhirannya A lagi. Afghanistan. 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 Nah, ini ada L lagi. Apa lagi? Nepal. Nepal. Nah, ini baru ada huruf L, ya. Nepal. Libanon. Libanon. Los Angeles. India. Los Angeles. Libya. 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 Oke. Lisabon. Lisabon. Baik. Sekarang kita ganti lagi, ya, permainannya. Tebak kata, ya. Tebak kata. Ya. Coba bapak dan ibu tebak apa yang saya katakan. Slap selamanya. Ya. Ya, mantap sekali. Oke. Perhatikan ya dengan baik-baik. Baik, apa? Cefis, San. Tambah kata apa? Pulangi. Pulangi lagi. Ya, siap. Lihatan. Bu. Kita kurangi sekitar. Saya menekat ya ke kamera. Ya. Ya. Kurang jelas. Ya. Ya jelas. Lihatan ibu. Baik, bapak dan ibu. Sekarang kita tebak kata ya. Permainannya. Ganti lagi. Menebak apa yang saya katakan. Apa? Sudah jelas. Tidak kelihatan. Aku. Cium. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan, bu. Tidak kelihatan, bu. Nah. Tampilan di sumpah ini. Tidak kelihatan. Tampilannya beda-beda. Tidak kelihatan, bu. Pulangi lagi. Oke, siap. Aku. Cinta. Kamu. Cinta kamu. Aku. Aku. Cinta kamu. Tidak kelihatan. Aku cinta kamu. Kurang terdengar. Suaranya apa ya yang tadi saya katakan? Cinta kamu. Aku cinta kamu. Kalau dihidupkan, boleh semuanya juga apa? Aku cinta kamu. Masih kurang terdengar. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Berat terdengar. Aku cinta kamu. Oke, terima kasih ya Bapak dan Ibu atas cintanya. Saya terharu. Oke, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Atas semangat dan perhatiannya. Baik, untuk selanjutnya, kami berikan waktu kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link kuesioner. Dan link tersebut sudah ada di chat Zoom. Silakan. Ya. Mangga. Boleh diisi ya. Setelah mengikuti workshop ini, kita kira-kira apa? Latihan apa yang dapatkan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Gitu. Baik. Ya. Ya, di sini dari chat Zoom ada dari Ibu Eka Kustriani. Dari SMP Negeri 3 Pubian. Hadir. Salam Bu dari Tasik untuk Pubian. Ya. Pubian itu... Ya. Baik. Ya. Ada yang sudah selesai mengisi kuesioner? Ada. Boleh kita ngobrol-ngobrol ya dengan Bapak dan Ibu yang sudah selesai? Kira-kira apa nih? Tadi kan lewat kuesioner. Nah, sekarang secara lisannya. Ya. Harapannya apa dari UPI Tasik Malaya apabila nanti ada pelatihan lagi. Seperti itu. Nah, sekarang... Nah, sekarang... Ya. Kalau sudah selesai, boleh raise hand. Mangga, silakan. Nah, sudah ada ya di chat Zoom. kuesioner penguasaan teknik BK. Nah, ini ada dari Ibu Apriliana Sulistianingsih. SMP Negeri 7 Kota Bumi, Lampung Utara. Hadir. Salam Bu dari Tasik untuk Lampung. Ya. Ya, biasa sekali ya. Alhamdulillah. Ternyata kegiatan ini dihadiri oleh para peserta dari berbagai daerah. Ada yang dari Lampung. Ada Pangandaran. Kemudian ada lagi Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalimantan. Ya, dari berbagai negara. Nah, Bapak dan Ibu, inilah salah satu nilai positif dari hadirinya teknologi. Dengan adanya kecanggihan teknologi ini, kita meskipun saat Corona ini terbatas ya, tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita masih bisa berburu ilmu. Dan bisa berkumpul hanya dengan menggunakan aplikasi Zoom dan juga live streaming di YouTube. Seperti itu. Itulah salah satu hikmah yang kita dapatkan dari adanya pandemi ini. Mangga, untuk Bapak dan Ibu, silakan bagi yang sudah mengisi kuesioner, bisa raise hand. Ya. Nah, saya kembali menekankan kepada Bapak-Ibu untuk mengisi presensi ya. Presensi di awal dan akhir. Baiklah. Sebentar lagi, mari kita siap-siap untuk kembali melanjutkan workshop bimbingan konseling pada siang ini. Mari kita sambut. Nala sumber kita yang sangat luar biasa. Bapak Dr. Haji Nandang Rusmana, MPD. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Neng, ya. Terima kasih. Jumpa lagi, ya. Alhamdulillah masih setia mengikuti kegiatan ini. Kita akan masuk kepada materi yang sangat esensial ya untuk kepentingan pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu di lapangan. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan dulu POM, daftar cek tentang tingkat penguasaan Bapak dan Ibu atau pengenalan terhadap metode dan teknik bimbingan kelompok. Pak, silakan POM-nya di-share. Apa kabar Bapak dan Ibu? Ya, mohon maaf. Jadi, Bapak dan Ibu memang kami juga ini sedang mencoba memanfaatkan ya laboratorium pembelajaran digital ini ya. Ada berbagai fasilitas yang akan kita gunakan untuk kepentingan pengembangan program-program pelatihan dan pendidikan. Ya, mohon maaf. Silakan. Masuk. Ada suara? Oh ya, terima kasih. Saya suka. Tidak konsentrasi kalau megang mic itu. Teknik miking katanya. Sudah di-share? Malah? Ya, silakan itu ada POM yang terlebih dulu harus diisi. Ya, Alhamdulillah peserta sudah naik lagi. Sudah banyak yang masuk. Sudah banyak dalam bentuk POM yang ke pinggir. Responis. Sudah di-share? Oh ya, sudah di ini ya. Sudah diisi? Oke, terima kasih. Ya, masih terus berlanjut. Nah, saya senang gitu ya. Bahwa ini sudah ada data. Terus dilihat, A. Ya. Nah, ternyata ada yang sudah menguasai, belum menguasai, kurang menguasai, sangat menguasai. Nah, ini bagus tuh. Ternyata, nah, Bapak-Ibu, ini adalah metode dan teknik yang dapat digunakan oleh kita untuk dipadupadankan dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Memang, keterampilan kita memadupadankan ini menjadi sangat penting. Nanti, Bapak-Ibu, untuk memperdalamnya, sebenarnya ini kan teknik-teknik yang di awal itu saya ambil dari buku Edward de Jacob. Kebetulan waktu itu Edward de Jacob juga sudah kami undang ke Bandung ya, melakukan workshop. Terus, Manga dilanjut, saya ingin gambaran garis besarnya saja, kreatif rup. Ya, terus Pak. Umumnya yang hijaunya masih sangat sedikit ya. Manga, silakan. Mungkin bagi sebagian orang kan ini adalah teknik-teknik yang baru dikenalnya ya. Tapi enggak apa-apa, karena memang teknik-teknik ini belum sepenuhnya terdistribusikan ke kawan-kawan di lapangan. Apalagi mungkin yang bukan alumni Bandung. Manga, dilanjut, A. Ke bawahnya, terus, ini menunjukkan kan masih ada ruang-ruang yang mungkin dapat kita tingkatkan. Terus, dilanjut. Nah, terus, nah, terus, terus. Nah, mungkin kalau yang ini adalah teknik-teknik yang sudah agak familiar dengan Bapak dan Ibu. Seperti konferensi kasus, saya kira ya. Terus ada camp counseling. Ya. Manga, nah ini hebatnya Google POM ya. Dalam waktu singkat, data sudah bisa diperoleh. Outbound training. Oh, itu kan. Homeroom program. Nah, ini kita sering sebut ya, homeroom. Tapi apa, bagaimana pelaksanaannya? Nah, ini. Manga, dilanjut lagi. Kerja kelompok. Ya. Terus, tugas kelompok, task group. Kan ada working group. Sosiometri. Nah, sosiometri sudah sangat dikenal. Ini sudah banyak yang sangat menguasai. Sudah bisa dilakukan. Terus konferensi, tadi kalau tadi konferensi kasus, ini konferensi dengan orang tua. Nah, seperti sekarang, ini ada hal-hal yang sangat esensial. Misalnya, orang tua akan memiliki problema tentang anak-anak mereka. Nah, mungkin kita bijaksana kalau melakukan upaya pertemuan, baik secara luring maupun daring dengan para orang tua. Nah, kegiatan seperti itu bagus dilakukan oleh kita. Namanya parent conference, itu kalau di istilahnya. Parent conference. Terus, ada juga advokasi teman sebaya. Nah, ini dalam kaitan dengan, kalau dalam tekniknya yang disebut dengan, yang sering disebut itu sebagai peer counselor. Ya, jadi konselor menjadi konselor bagi temannya. Atau peer support. Nah, ini advokasi teman sebaya. Ya, kawan-kawan yang mahasiswa, siswa yang memiliki kelebihan, kemudian membantu mahasiswa lain yang sedang bermasalah. Nah, asistensi teman sebaya. Nah, ini biasanya ini terjadi pada saat misalnya kalau ada kawan-kawan yang mengalami kesulitan dalam belajar. Ada lakukan belajar kelompok. Nah, itu konsepnya itu belajar kelompok. Tapi sesungguhnya adalah asistensi teman sebaya. Anak yang lebih pintar, berkelompok dengan anak lain. Nah, kita harus sering itu, ya, meminta murid-murid untuk belajar kelompok. Tapi dalam proses pembagian kelompok, jangan sampai Pak Jengut-Jengut jengudugul, kalau dalam bahasa Suna. Anggota kelompoknya harus heterogen. Ada yang tingkat kepandainya lebih tinggi, lalu ada yang kurang. Nah, kalau dalam belajar kelompok, mungkin itu akan senang. Terus ada program karya wisata. Nah, ini. Ya, ini juga bagian yang penting, ya. City tour, misalnya. Atau educational tour, ya kan. Atau misalnya kalau biasa, ya kita melaksanakan program. Kalau di SMP, disamping ke objek-objek wisata tertentu, juga objek wisata yang berkait dengan misalnya dunia industri, dunia perguruan tinggi, atau mengenal karir. Dibawalah anak-anak kita. Nah, gimana sih kalau mau jadi dokter? Gimana cara kerja dokter? Gimana cara kerja di rumah sakit? Gimana cara kerja di industri? Kunjungan industri? Ya, ada kan prakerin namanya tuh. Program kerja industri. Nah, itu bisa saja karya siswa. Nah, kemudian ada brainstorming. Nah, teknik-teknik brainstorming. Nah, bahkan ini teknik DOP. Bagi sebagian orang, ada yang belum menguasai, ada yang kurang menguasai. Ada juga nominal group technique. Nah, kalau Bapak-Ibu ingin mengenal teknik-teknik ini, coba dilihat di googling. Ini ada, apa itu nominal group technique, apa itu sinektik, dan lain-lain. Bagaimana melaksanakannya, dan seterusnya. Wah, ini ada Pak Indang. Konselor SMA 30 Wakarta, juga pengurus ABGIN. Selamat jumpa ya. Nanti kita pelatihan di sana. Ya, terus, terus, dan lainnya. Mungkin Ibu Bapak juga sudah terbiasa menggunakan teknik-teknik lain. Itu tidak ada masalah. Nah, kalau dilihat-lihat, kan ini cukup banyak ya. Teknik-teknik yang bisa dipadu padankan oleh kita. Mas, sekarang ini, GBPP. Nah, bagaimana Ibu Bapak bisa memadu padankan antara kompetensi yang akan dikembangkan berdasarkan tadi graduasi kelas, apakah SMP, SMA, akademik, sosial pribadi, dan karir, dengan metode dan teknik. Kalau di sekolah itu ada namanya GBPP, garis besar, garis-garis besar pokok pembelajaran. Nah, kalau kita garis-garis besar, pokok pelayanan. Coba, biasa ditayangkan Pak. Nah, ini data ini akan sangat penting, dan kami nanti akan juga menyampaikan program-program pelatihan lain. Jadi, selain workshop hari ini, kami juga akan melakukan workshop berseri nanti. Dan Ibu Bapak bisa memilih, apakah workshop dalam bidang bimbingan kelompok, workshop dalam counseling kelompok, workshop dalam counseling individual, workshop dalam penyusunan pengembangan program. Kalau sekarang kita menyebut bimbingan dan counseling perkembangan, bagaimana kita menyusun program yang benar. Lalu, kita juga mungkin nanti ada workshop mengenai audit program, penyusunan dan pengembangan instrumentasi BK, nanti akan dilanjut. Dan saya nanti akan menyampaikan juga pomo, isian yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak-Ibu sudah merespon, dan kami mempunyai data yang sangat berharga untuk terus berkolaborasi, mengoptimalkan penguasaan kita terhadap tugas inti kita sebagai guru BK, saya kira. Dan kami insya Allah akan senantiasa melakukan support, dukungan terhadap ini. Terhadap ini, sambil menunggu ini dibahas, ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, nggak apa-apa, kita lanjut saja. Ini tayangan sudah ada. Jadi, dalam kaitan dengan penyusunan rencana pelaksana layanan BK, yang pertama tadi, yang harus dikuasai adalah kita mengetahui, memahami standar kompetensi yang akan dikembangkan. Alhamdulillah, ini dari limbangan masih hadir, Kang Yudhistira. Nah, standar kompetensi. Atau mungkin kalau sekarang itu KI-KD ya. Istilahnya itu kalau di sekolah itu KI-KD. Kompetensi inti, lalu kemudian kompetensi dasar. Kalau dulu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sama saja. Nah, yang ditayangkan kemarin kan terlihat. Sosial pribadi, karir, akademi. Itu ada masing-masing tiga. Jadi sembilan. Nah, itulah yang standar kompetensi. Kang Yudhistira. Ya, insya Allah sampai jumpa lagi. Angkatan berapa, Kang Yudhistis? Kemudian kompetensi dasar, itu jabaran dari standar kompetensi. Nah, itulah yang kemudian oleh kita dibuat GBPP. Garis Besar Pelaksana Pelayanan. GBPP. Garis Besar Program Pelayanan. Dan Rencana Pelaksanaan Pelayanan RPL. Nah, istilah-istilah itu ada di POPBK. Panduan Operasional BK. Kemudian kita membuat LKS. RPL. Kita membuat RPL dulu. Rencana Pelaksanaan Layanan. Dan pada saat yang sama, kita juga mengembangkan LKS. Lembar Kerja Siswa. Itu alur yang kita ingin sampaikan. Jadi untuk sampai Bapak-Ibu Besar berdiri di depan kelas, tentu saja Ibu dan Bapak harus mempersiapkan materi yang akan dibawakan setiap harinya kepada kita. Jadi nawaitu kita waktu akan masuk ke kelas itu adalah menyampaikan kompetensi. Melatihkan kompetensi dalam rangka mempersenjatai murid. Dengan senjata pemungkas. Bagaimana menghadapi tantangan kehidupan. Seperti kemarin dijelaskan oleh saya. Pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Dr. Dian ya. Ternyata Pak Dian hanya 1% dari populasi kawan-kawannya. Dan saya yakin Bapak-Ibu juga kalau mengikuti pertanyaan-pertanyaan saya kemarin mungkin berada di sekitar top ranking di atas. Hanya sebagian kecil saja yang bisa. Kebanyakan kita terlempar. Dari kehidupan karyu seperti ini. Nah pertanyaannya kan kalau buat saya. Pertama, kenapa kita bisa sampai setinggi itu? Mencapai karir. Nah jawabannya sebenarnya adalah saya ingin menunjukkan karena kita tadi punya berbagai senjata pemungkas. Ya ini kita punya learning to learn, learning to earn, learning to life lebih baik daripada umumnya kawan-kawan. Kan gitu. Nah dari mana kita dulu memperoleh itu? Mungkin dari orang tua, mungkin dari teman, mungkin dari bacaan yang kita buat. Sehingga sepertinya kita menjadi trendsetter. Atau menjadi racing star. Bintang. Terus gitu. Presta bagus, kuliahnya tinggi, cita-citanya besar. Sehingga tanpa terasa, yang lain sudah ada yang menikah, punya anak. Kemudian bahkan mungkin dengan sosial ekonomi yang tidak sehebat kita. Mungkin ada yang lebih bunghar. Mungkin ada yang lebih cerdas. Atau ada yang lebih soleh. Tapi untuk sampai ke posisi seperti sekarang, Bapak Ibu pasti nilai-nilai kecerdasannya, nilai-nilai kesalahannya, dan nilai-nilai semangat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baiknya lebih tinggi. Dari mana kita memperolehnya? Dari yang tadi. Pasti kita peroleh itu secara sporadik. Ya, tidak tersengaja. Mungkin orang tua juga tidak sengaja, tidak seinten mendidiknya kepada kita. Tapi Alhamdulillah kan kita menjadi lebih baik dibanding dengan kawan-kawannya. Nah, pertanyaan saya, apa jadinya kalau kompetensi-kompetensi senjata pamungkas itu diajarkan secara lebih sistematis? Apa yang akan terjadi? Ibu Bapak, apa yang akan terjadi kira-kira? Ya? Apa yang akan terjadi? Nah, tugas guru BK akan mempersenjatai siswa. Dari mulai mereka masuk, sampai mereka keluar. Dengan learning to learn, learning to learn, learning to life. Kalau diberikan secara intent, struktur, Desen aja, apa yang akan terjadi? Nah, mungkin akan lebih banyak orang yang mengalami keberhasilan. Karena jaminun BK itu sebenarnya adalah kemarin di gambar yang berlatan-berlatan itu adalah anak berprestasi dan sukses gitu. Nah, ukuran prestasi dan suksesnya bisa macam-macam. Nah, maka setelah ini, langsung GBPP-nya. Oh, tadi, nah standar kompetensi yang akan dikembangkan, kan akademik itu berkaitan dengan keterampilan belajar, kegemilangan sekolastik, sukses akademik, sukses hidup. Nah, disini, jadi anak itu harus tahu, ya, waktu sekolah. Itu bukan untuk sekedar main-main. Ya, itu menimba ilmu untuk bekal hidup mereka. Makin tinggi pendidikan yang diraih, makin sukses pendidikan yang diraih, makin besar peluang mereka untuk memperoleh kesuksesan. Nah, itulah kita sebutnya bimbingan belajar. Bimbingan akademik. Kemudian ada bimbingan karir. Nah, tentu saja ini akan membantu anak-anak untuk menginvestigasi aneka karir. Mungkin akibat keterbatasan kita, karir teh guru, tentara, dokter. Padahal di era seperti sekarang, banyak sekali karir-karir yang bisa dimasuki. Coba lihat, tiba-tiba saja ada yang namanya Rapi Ahmad. Ada yang namanya Ria Ricis. Nah, itu kan top ranking anak muda yang memperoleh kekayaan luar biasa. Ada, Nikita Mirjani. Juga boleh. Tapi penghasilannya bayangkan. Semulan di atas 100 juta. Kang Sule itu, sekali tampil berapa puluh juta. Bayangkan, Rapi Ahmad punya lima slot di TV. Nah, ini karir-karir yang juga bisa ditempu. Saya masih ingat itu, cerita, siapa? Suaminya, istrinya si Ahmad, si itu dulu tuh. Yang dari Malang Regening, Yunisara dengan Chris Dayanti. Bapak-Ibu mungkin tahu Yunisara. Nah, dari ceritanya dulu, kenapa dia jadi penyanyi dari Malang kemudian hijrah ke Jakarta? Itu karena ditemukan oleh guru nyanyinya. Yanti, nyanyi kamu bagus. Kamu harus terus berlatih. Coba kamu nyanyi terus dan nanti kamu hijrah ke Jakarta. Omongan guru BK Sakti. Lalu dia terus motivasi ke situ. Lalu dia berjuang, gitu. Sama sih itu juga yang suaminya dulu itu. Si Anang. Kok Anang Hermansa? Kok Anang Hermansa? Bagaimana dia harus hidup berjuang di Jakarta dengan segera penderitaannya. Ya, gitu. Sama juga si Rapi Ahmad jatuh bangun sampai masuk dulu penjara, gitu ya. Nah, ini Pak. Nah, kita di sini bisa menjadi semacam komandu bakat. Makanya ada layanan yang namanya perencanaan individua. Ya, perencanaan individua. Setiap anak harus merancang pola karirnya sendiri berdasarkan kapasitas dasar yang dimilikinya. Kalau dia jago nyanyi, supportlah dia. Kalau dia jago nari, supportlah dia. Saya ingat itu si Gita KDI. Itu murid saya di UPI. Waktu saya ngajar psikologi pendidikan. Biasa kan. Kalau anak-anak seni itu kan kalau masuk ke kelas, suka bawa alat-alat musik. Ada yang misalnya seksopon, ada apa itu di bawah. Nah, setiap sebelum tampil, saya suka meminta dulu mereka itu untuk mendemontrasikan. Terus ada namanya si Gita. Pak, cena yang jago nyanyi, mah Gita. Benar, CKT Git, kamu bisa nyanyi. Oh, balhambo lehem. Sok, nyanyi. Nah, saya tuh pun menyebut, Git, saya tidak mau tahu. Satu saat saya ingin kamu tampil di TV. Eh, taunya ada program KDI. Karena waktu itu masih ada acara yang sebelum KDI itu. Sane, Sane sedang berada di Akademi. Waktu itu. Api. Akademi Pantasi. Eh, Akademi apa? Pantasi. Nah, si Gita itu terinspirasi mungkin. Dan tidak lama kemudian, jadilah dia juara KDI. Saya amat bangga. Dan saya juga mau stimulasi kawan-kawan dari musik itu. Kemudian ada yang namanya si Ega Robot. Dan kawan-kawan Ega Robot. Sering jadi ilustrasi musik di acara-acara TV. Hampir bersaing dengan musisi-musisi lain. Nah, ini maksudnya. Jadi di sini, bimbingan karir itu terutama kita menjadi pemandu bakat. Kemudian pribadi sosial. Tentu saja ini kan tantangan kehidupan seperti sekarang. Menjadi amat memprihatinkan. Nah, kita harus tampil, gitu ya. Membekali para siswa kita untuk lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, banyak orang yang terjebak, gitu ya. Melampaui wilayah psikologis, menjual harga dirinya dengan sangat murah. Karena disebut pintar, karena disebut cantik, enak saja dibawa oleh om-om. Om-om pentayangan. Keterampilan merancang... Nah, ini mungkin agak keliru ini. Merancang apa ini? Merancang standar komentisi. Bukan. Keterampilan merancang... Karir atau apa. Tapi keterampilan melangsungkan dan menyelamatkan hidup. Nah, ini penting. Coba bayangkan. Kita hidup di dunia yang amat ini. Sekarang main HP, di pinggir jalan saja, bisa jadi malapetaka. Nah, ini maksudnya. Jadi sekarang ini tidak bisa hidup polos lagi. Karena akan banyak sekali. Akan jebakan, gitu. Nah, betul. Kita kandai tiga rute. Ya, tiga rute. Makanya itu. Secara psikologis, Bapak agak dekat. Dan beberapa kali, kita diundang kalau ada wisuda untuk nyanyi. Ya, betul. Nah, ini. Dan saya kira banyak televisi itu. Misalnya, si Oneng. Trioli Bell. Nah, dulunya dipandu oleh guru. Neng, katanya kamu, pandai ini. Terus. Jadilah anggota DPR. Si Gita juga akhirnya menjadi anggota DPR. Ya, nyanyinya kedengaran lagi. Nah, ini Bapak-Ibu. Saya kira ini pentingnya kita itu memberikan, tadi, pelayanan, bimbingan kepada siswa. Supaya mereka di dalam sekolah itu tercerahkan. Oh, iya, Pak. Ini, Pak. Keterampilan merancang dan melakukan tujuan. Harusnya, Pak. Merancangkan tujuan. Eh, ini penting. Jadi, melakukan dan merancang tujuan. Jadi, jangan sampai kita tidak punya cita-cita. Anak-anak itu harus sejak awal. Didorong. Lalu, juga harus pandai. Bagaimana tujuan itu bisa diwujudkan. Termasuk, apakah perlu ada nyindingan belajar? Atau ada kursus? Kursus tari, kursus nyanyi. Kan gitu ya. Kalau memang itu, siapa tahu jalan kehidupan. Buat dia. Gitu. Nah, jadi akademik itu learning to learn. Ilmu pinter. Karir, learning to earn. Ilmu sukses. Ilmu benghar. Jampe benghar. Jampe benghar. Jampe soleh. Sosial pribadi itu. Jadi orang soleh. Nah, saya kira ini. Ini penting. Dan jabarannya sudah ada. Maka GBPP-nya. Nah, di sini terlihat nih. Misalnya contoh kompetensi untuk sekolah menengah pertama. Di buku itu ada kode, kan? A itu singkatan dari akademi. Ya. Satu itu kompetensi ke satu. Ya, ini keterampilan belajar. Tujuh, kelas tujuh. Angka satu yang di belakang kompetensi subkompetensi atau KD kompetensi dasar. Ya, coba lihat saja itu ya. Nah, ini. Nah, sekarang Ibu Bapak. Ini sudah ke sini ya. Dalam konteks menyusun GBPP, kan namanya kompetensi. Kompetensi itu harus berdimensi keterampilan nyata. Dalam konteks misalnya Benyamin Blum, keterampilan nyata itu ada yang bersifat kognitif, ada yang disebut dengan apektif, dan ada yang disebut psikomotor. Gitu ya. Kognitif, apektif, dan psikomotor. Nah, ini harus sudah terpikirkan. Tapi mungkin ini kita akan bahas nanti di RPL ya. Tapi kira-kira, kalau kita misalnya di sini, mengejawantahkan keterampilan belajar terorganisasi dan pengerjaan tes yang efektif. Misalnya dia masukkan sebagai anak kelas 1 SMP. Iya kan? Kemudian dia menjumpai pola belajar di SMP berbeda dengan di SD. Kalau di SD, peran dominan dari guru masih tinggi. Karena dia berada di lingkungan yang sekitarnya. Berteman dengan teman sekitarnya. Tapi pada saat dia ke SMP, dia harus jauh dari rumah. pisah dengan teman-temannya. Dia bergaul dengan teman-teman yang lain. Mungkin juga akan menjumpai teman-teman yang lebih pinter. Tentu saja dia perlu keterampilan belajar yang khusus. Saya harus punya lebih kemasar kemandirian, dan lain-lain. Nah makanya di sini, keterampilan belajar yang lebih terorganisasi dan mengerjakan tes yang efektif. Nah tentu saja dia haruslah. Misalnya membuat jadwal pelajaran. Membagi antara tugas dan cinta. Eh belum ya SMP, ya. Antara tugas dan maim. Jadi di situ. Nah guru dalam hal ini misalnya, metodenya apa? Kalau mau mengerjakan itu kognitifnya apa, efektifnya apa, psikomotornya apa? Nah metodenya misalnya, metodenya menulis. Dalam hal ini membuat jadwal pelajaran. Nah apa, bukan jadwal pelajaran ya. Jadwal aktivitas sehari-hari. Apa itu namanya itu? Ya. Jadwal harian. Ya, kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah itu kan harus diorganisasi. Jam berapa dia akan bangun tidur? Kemudian apa yang dilakukan kalau orang muslim? Ya kan. Kemudian dia kapan mempersiapkan diri untuk supaya sekolah? Kan sekolahnya sekarang mulai jauh. Kemudian dia juga harus mengikuti pelajaran dengan guru yang berbeda-beda. Karena dulu guru kelas, sekarang guru nah kemudian sampai jam berapa dia di sekolah? Dia pulang sekolah harus naik angkot atau diantar atau dijemput. Nah yang naik angkot akan banyak kodaan dan lain sebagainya. Apakah nonton sulap dulu atau langsung pulang ke rumah? Kan gitu. Kemudian setelah di rumah apa yang dikerjakan. Mungkin dia harus punya jadwal untuk mengerjakan tugas. Ya. Kemudian kapan dia boleh buka HP? Kapan dia harus tidur? Hal yang terberat sekarang adalah anak-anak susah bangun pagi. Tidur terlalu larut. Betul nggak Bapak Ibu? Nah mungkin juga itu berlaku untuk anak-anak kita. Kapan dia melaksanakan ibadah? Nah ini ngaji. Nah disini kan harus ada pengendalian. Nah dibuatlah jadwal belajar. Nah makanya disini. Termasuk kalau mau ujian. Ujian kan bisa kapan saja. Nah apalagi sekarang ya dengan pembelajaran laring seperti ini. Terlalu pengorganisasian siswa. Seperti kemarin ada siswa yang hilang. Nah guru harusnya guru BK empati. Coba buat jadwal kegiatan harian. Jadwal sehari-hari. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Wah bangun lagi tidur lagi bangun lagi atau yang harus diisi hari Senin hari Selasa hari Rabu hari Kamis Jumat Sabtu Minggu Minggu juga apa yang harus dilakukan. Nah ini maksudnya Bapak dan Ibu. Nah disini metodenya mungkin metode tadi menulis membuat materinya membuat jadwal. Gitu. Oke terus dilanjut dulu kira-kira seperti itu maka nah oke sebelum ke sana balik lagi nah ini oleh Ibu Bapak kompetensi yang tadi yang banyak tadi untuk SMP SMA nah disini tadi ada pertanyaan Pak kalau SMK ada tidak nah ini pertanyaan yang sangat bagus SMK itu secara umurnya kan umurnya sama dengan SMA untuk yang tingkat SMK jadi dalam terminologi ini dipakai saja yang SMA tetapi untuk SMK mungkin dalam kontennya dalam materi metodenya bisa sama tapi materinya menjadi sangat spesifik gitu sesuai dengan kira-kira begitu ya Kang Neng Haura atau Kang Haura ini ya ini untuk SMK ya ini terima kasih Alhamdulillah ini sangat supportive terus lagi lagi Betul Pisanta Pak bagaimana bila hanya ada satu guru BK Tadi tanyakan ke kepala dinas tuh iya ini kan pemerintah itu ya ini punya utang undang-undangnya di Permendikna satu-satunya disahkan tapi tapi ya pemerintah ngos-ngosan ngos-ngosan tapi guru BK termasuk guru yang setiap tahun ada pengangkatan ya kalau di BK misalnya ada 18 kelas 18 hanya oleh satu guru BK aduh aduh berat sekali memang akhirnya nah kita hanya menjalankan program-program yang insidental ya itu juga tidak apa-apa ya tidak apa-apa Bu karena bukan saya bunda mengandung ya Bu Titi Bu Titi ini perjuangan tapi kira-kira kira-kira gitu ya kira-kira inilah idealnya gitu kita punya bahan yang cukup gitu sehingga giliran ada peluang kita bisa merespon dengan penuh rasa tanggung jawab nah itu tadi ada daily activities betul jadwal kegiatan belajar nah gitu sudah biasa nah dibuatlah yang begitu-begitu itu kan juga tidak terlalu memerlukan kehadiran kita tapi tolong buat minta bantuan ke guru lain Pak mohon dibuatkan ini lah gitu ya saya nyimak terus Pak namun tidak ada di SS ya SS maaf ada ya oh screenshotnya oh ya ya mengga mengga nah itu tadi masih di yang tadi ah nah jadi ini dulu dipetakan ya kompetensinya ada ininya dipetakan saja nanti juga Bapak Ibu meskipun tidak masuk kelas mungkin pengawas akan menanyakan ya bukti fisik program BKT seperti apa nah ini saya buat sekarang mah gitu ya tebal nah kalau guru punya GBPP kita juga punya kalau guru punya RPP kita juga punya bahkan kita itu jauh lebih lengkap ya karena sosial pribadi karir akademi sudah sangat terjabar oke malah dilanjut nah ini nanti dalam hal lain yang harus dijabarkan adalah menetapkan indikator nah setelah itu semua ibu bapak kemudian baru kita membuat format perencana layanan nah ini Pak RPL yang baku yang ditubuh jadi begini mohon maaf Bapak Ibu agak tahu sejarahnya ya dulu waktu mengembangkan pop apa mengembangkan Permendiknas inisiasinya dari saya waktu itu saya ketua Prodi dan ketua Porun BK ya kemudian berjalan Alhamdulillah Permendiknas lahir kemudian kita buat pop BK juga diinisiasi oleh kami di Bandung dan kemudian terjadilah berbagai kompromi dan lain sebagainya tapi yang tertulis di RPL ide dasarnya formatnya seperti ini hanya dalam beberapa poin itu agak berbeda tidak apa-apa lah gitu ya hanya saya ingin menunjukkan format yang sebenarnya format yang saya kembangkan itu seperti ini untuk menjabarkan kira-kira tadi bagaimana pelaksanaan layanan BK itu betul-betul memperoleh hasil yang optimal terjadinya proses pembelajaran bagi siswa kasihan ya yang 126 guru BK BK-nya tiga orang pengangkatan guru BK lebih banyak ya Permendikas kita sering ya sekarang itu bertemu kemarin itu dengan dirjen GTK kemudian di perguruan tinggi juga kita dengan dirjen Belmawa ya Direktur Belmawa jadi tip Bapak-Ibu ya ini apalagi Ketua Abgin sekarang Pop Pak Rojin itu aktif dengan depan sedang mengembangkan pop BK di depan gitu dengan SMK mungkin juga akan lebih khusus nanti itu ya jadi ini Alhamdulillah nah ini saya BK Honore cuma ada satu nah ini formatnya ya kira-kira formatnya tadi ya seperti ini tapi tetap tadi standar kompetensi tujuan sudah ada di buku saya itu atau yang akan di share ya kemudian kompetensi dasar nah indikator kepada high order thinking skill HOT bukan mode middle order thinking skill bukan juga low lower order thinking skill tetapi HOT nah makanya disini kita akan menggunakan eh kalau Bapak Ibu Bukarnal yang dari Bunyamin Boom yang disempurnakan oleh Awisol eh bukan Awisol apa Anderson dan Ketua nah coba dibuka KKO Operasional dari Anderson dan itu yang KKO Operasional jadi Ebo Bapak secara langsung ya keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang anak pasca melakukan ikut program pelaksanaan layanan dari kita mohon ditayangkan itu KKO sambil silahkan kalau ada pertanyaan sambil menunggu ya ada ada cantayan Bia untuk Bapak Lebo barangkali ada di Bisa raise hand ya bagi kawan-kawan yang masih memiliki tugas yang sangat berat ya betul saya kira tidak salah kalau Bapak Ibu fokus ke hal-hal yang insidental ya tapi juga dicari celah hal-hal yang dapat kita lakukan seperti misalnya di program mohon maaf Bapak Ibu sedang ada kendala teknis ambil nanti menunggu mungkin Bapak Ibu juga bisa membaca dari materi sambil mengisiapkan materi terima 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 kasih. 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 Pada saat merumuskan indikator, kita harus memilih. Nah, untuk kata-kata kerja operasional dengan letter, high order thinking, dimulai dari C, mungkin C4, C5, C6 gitu. Tapi bisa saja dari C1, C2, C3. Terus A, ini putus lagi? Nah, sinyal ini. Jadi C1, C2, C3. Boleh dipilih lah. Tapi misalnya begini. Saya suka memberi contoh begini, Pak. Kalau kita misalnya keterampilan mengemudikan kendaraan. Metode apa yang digunakan? Kalau kita ingin melatih anak terampil mengendarai kendaraan? Ya, tentu saja eksersiskan. Latihan. Berupa apa? Kursus menyetir kendaraan. Pada waktu kita menyetir kendaraan, secara kognitif diajarkan dulu oleh guru lesnya. Lesnya. Misalnya, mengenal dulu mobil. Ya. Ada mobil sedan, ada mobil lahon, mini, ada truck, bus, dan lain sebagainya. Terus di dalamnya ada yang otomatis, ada yang manual. Nah, gitu ya. Nah, di dalam mobil ada yang namanya setir, ada ram, ada gas, ada starter, ada ban, ada. Nah, ini kognitif semua. Kemudian setelah itu, Pak, ini, 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 kan gitu ya. Kemudian, dilihat lagi. Ini fungsinya. Ini ram untuk ini, ini untuk ini, untuk ini. Sampai akhirnya, cobi, Pak, hirupkan. Matikan lagi, hirupkan. Nah, gitu. Terus, maju, mundur, belok kanan, belok kiri, ini, dan seterusnya. Apakah Bapak Ibu, Bapak sudah siap untuk ke jalan raya? Lalu dibawalah ke medan yang sebenarnya. Dan seterusnya. Hati-hati, kalau ngebunyikan klakson, jangan. Kalau ngerem, jangan mendadak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sehingga akhirnya kita jadi mahir. Dapatlah SIM. Gitu. Untuk menguasai teknik tersebut, untuk kami, apakah di LAB BK? Ya, bisa. Kita juga nanti akan, ini Bapak Ibu, ya, akan merancang pelatihan lanjutan. Dan Ibu Bapak boleh menargi. Pak, kapan ada pelatihan lagi? Minta pelatihan ini, ya. Boleh. Ini kan baru tahap awal. Nah, ini memilih kata-kata kerja operasional. Ini harus diproyeksikan ke dalam perilaku yang akan dikembangkan oleh kita. Itu. Mana? Nah, dimulailah dengan memilih kata kerja operasional. Saya kira begitu. Terus, A, ini untuk ranah kognitif. Ini pilihan-pilihan yang dapat kita buat. Kemudian untuk afektif. Nah, ini. Bapak Ibu. Ini, ya, kata-katanya ini ada A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Yang tertinggi itu A5. Terus, kemudian apalagi? Nah, ini menerima, kan, apa sepuntan yang tadi? Afektif. Afektif itu menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan karakterisasi, ya. Nah, kemudian, psikomotor. Nah, psikomotor itu meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi, dan seterusnya. Inilah kata-kata operasional yang harus dikerjakan. Eh, dipilih oleh kita. Coba mana RPL yang sudah jadi? Nah, formatnya tadi sudah diberikan, dan format itu, katakan saja format saya ini format untuk latihan, gitu ya. Sehingga formatnya harus lengkap, gitu ya. Harus ini. Nah, coba saya ingin memberi contoh yang jadi. Sambil menunggu, mana ada pertanyaan? Silahkan. Boleh di-chat, boleh langsung. Nanti saya jawab. Ya, absen dikirim, ya. Sepertinya memang perlu banyak sekali praktek, teknik, ya. Betul, Bapak-Ibu. Memang, kita itu, ya, ini mungkin, sekarang memang kita harus banyak praktek, ya. Sehingga nanti ini MGBK, ABGIN, bagus kalau seminar-seminar. Tapi sekarang sudah waktunya praktek. Tadi siapa itu pengurus ABGIN? Pengurus MGBK. Jadi di BK ini ada, namanya MGBK, Musawarah Guru BK. Ada asosiasi bimbingan. Di asosiasi bimbingan itu, ada namanya, apa yang untuk sekolah itu? MBE apa? Kalau itu bukan MGBK, ada satu lagi yang di PCABGIN. Ya, IBKS, Ikatan Bimbingan dan Konsuling Sekolah. Ayo, siapa? Presiden IBKS, ketua IBKS. Tahu, ya. Murugus IBK harus tahu. Nah, IBKS itu organya ABGIN. Kalau di sekolah, partnernya Dignas itu MGBK. Mohon maaf ya. Maaf. Waktu itu saya adalah salah satu tim pengembang LPMP. Transformasi dari BPG ke LPMP. Partner dari LPMP itu, ada MGBP. guru mata pelajaran, MGBP. Mata pelajaran. Begitu saya lihat, ada dana untuk pembinaan MGBMP. Saya minta ke Pak Dirjen, waktu itu, BTK. Kebetulan itu kawan kami ya, Siapa? sebut apa lagi? Pak Pranata. Kenapa tidak? BK itu ada namanya MGBK. Nah, lalu dari situlah mulai MGBK dibangun. Saya melakukan monitoring ke Menado, ke Kendari, ke Medan, ke Aceh, gitu ya. Akhirnya diberi MGBK. Ada anggarannya, adek-adek. Siapa yang suka ikut kegiatan MGBK? Setiap kabupaten kota itu ada anggarannya. MGBK itu dari Dignas, Pak. Kalau dulu rata-rata 25 juta. Nah, bagus kalau MGBK itu programnya adalah workshop. workshop. Nah, untuk guru BK Kemenang, masuknya ke mana? Ada, Pak. Kalau BK-nya bisa juga, tapi di Kemenang juga sekarang sudah dikembangkan dan bagus sekarang MGBK Kemenang. Ya, sedang menyusun POP BK juga. Ya, jadi ada. Malah di Kemenang itu dananya juga ada, Pak. Coba saya jadi cek ya. MGBK, SMK, anggarannya. Nah, mungkin dana dari Dignas kan terbatas. Ya, raca lah kalau MBK ada doang-doang terima kasih. Tapi dana stimulasi ada, Pak. Pembinaan guru oleh MGBK. Pengembangan kontennya oleh RPMP. Ya, saya kira begitu. Kami dulu tim pengembang dengan Pro Purkon almarhum. Melakukan transformasi. Nah, ini contoh Bapak-Ibu Nah, misalnya layanan dasar sosial PhD bimbingan kelompok kelas 7 SMP. Sukses akademik menuju sukses hidup. Terus, para siswa dapat memahami hubungan antara bidang akademik dengan dunia kerja. Dan antara kehidupan dalam rumah dan di tengah masyarakat. Nah, ini kata-katanya masih kurang bagus ya. Tapi kira-kira lah seperti itu. Kompetensi dasarnya, nah ini yang bernomong kalau di ASCA itu. Ya, coba ada nomernya. Nah, ini yang dipilih kompetensi A, akademik. Tiga, tadi sukses akademik menuju sukses hidup. Untuk kelas 7 SMP kompetensi nomor 11. Menerapkan keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan dalam situasi akademik dan personal. Nah, gitu kira-kira. Lalu kebayang kognitifnya apa. Nah, terus A, nah, di C1 para siswa dapat memilih keputusan yang mengambil keputusan yang tepat. Terus C5, C6, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu pekerjaan profesional seorang guru BK. ya, harus yang tadinya hanya berupa konseptual tapi harus menjadi keterampilan yang nyata, yang segera dapat didemontrasikan. Ya, para siswa dapat mengulangi mengulangi berpikir rata dalam menghadapi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, malah, terus, karena ini contohnya untuk ini. Mana ini soalnya? Nah, kita lihat ada simulasinya. Nah, ini contoh. Itu sampai bawah, terus, ini tarik buku ke atas. Nah, kalau kawan-kawan ingin yang RPL satu halaman, kalau yang ininya, terus, terus, langkah-langkah akan dijabarkan seperti ini. tapi ini kan sebenarnya lebih distandarkan. Terus, kompetisi yang dicapai kegiatan ini, terus, terus, ini apa yang harus dilakukan, kemudian, terus, 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 Nah, tugas kita, Pak, ponap, taik ke atas dulu. yang paling intinya, sebenarnya, Bapak Ibu, ya, setelah kompetensi tadi, yang paling intinya, sebenarnya, kalau tahap awal, tahap transisi, kan itu normatif, ya, akan selalu seperti itu. Bapak Ibu, ya, pun, saya itu suka nyeloneh, ngambil perumpamaan. Coba, ini, saya suka diprotes oleh Ibu Ana, ya, Pak, contohnya, jangan itu. Tapi, ini akan lebih mudah dihayati. Ada seorang anak perempuan, mengaku diperkosa lima laki-laki. Ya, dan semua laki-laki yang memperkosanya, angkap sama polisi. Lalu, saya tanya, apakah betul kamu memperkosa? Betul, Pak. Nah, tidak lama kemudian, gadis itu hamil. Lalu ditanya, siapa yang menghamili? Apakah lima-limanya atau bukan? Bu, lima-limanya atau bukan? yang menghamili pasti satu. Ya, karena secara kedokteran, kan kehamilan hanya akan terjadi kalau, kan gitu ya, sperma dan opon bertemu pada satu medan magnet yang sama. Kan ini, ini contoh saja, jangan terlalu diambil hati ya. yang menghamili itu pasti salah satu dari lima tadi. Pertanyaannya, mengapa oleh yang satu itu hamil, oleh empat lainnya tidak hamil? Nah, pasti kalau yang hamil itu pasti menggunakan SOP, Standar Operasional Prosedur yang benar. Kan gitu ya? Saya mau tanya kepada ibu bapak yang sudah menikah. Dikali keberapa anak bapak itu jadi. Karena mungkin seringkali, kan? Ya, malah mungkin ada yang belum menghasilkan. Nah, teruslah berusaha. Nah, maksud saya begini, yang berhasil menghamilkan itu yang SOP-nya benar. jadi langkah operasional. Nah, dalam proses bimbingan atau konseling, memang ketaat asasan terhadap SOP itu menjadi sangat penting. Langkah-langkahnya harus benar. Tahap awalnya, kan gitu ya, Pak Ali. Tahap transisinya, kela, koncil, kela. Nah, kita transisi. Setelah semua aman, baru masuk tahap inti, eksperienasi. Nah, hanya itu, Pak. Jadi, tahap eksperiensi, lalu tahap terminasi. Di BK juga ada yang disebut dengan ejakulasi dini. Hah? Ejakulasi dini. Maksudnya, istilahnya, kalau Bapak-Ibu baca di buku, ada prematur termination. Ejakulasi dini kan? Jadi, tidak mencapai klima. Nah, BK itu harus mencapai klima. Ya, ini terjadinya perubahan perilaku sesengan ketujuan dan kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, di samping langkah-langkah yang standar tadi, ada eksperientasi untuk menstimulasi. Nah, disinilah bedanya antara bimbingan dengan konseling. Kalau konseling, permasalahan itu sudah terjadi dulu. Eksperientasinya sudah diperoleh. Ya, misalnya anak melakukan tindakan apa, lalu masuk ke ruang BK. Makanya disitu ada attending, responding, initiating, personalizing, initiating. Langkahnya seperti itu. Nah, kalau dalam bimbingan kelompok, anak pengalamannya dibuat dulu. Makanya ada tahap eksperientasi. Proses pemberian pengalaman. Sehingga kompetensi yang masih sangat abstrak direpresentasikan dengan latihan. Gitu. Ya, kemudian dibuatlah pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu untuk memastikan apakah kompetensi itu tercapai. Apakah kompetensi kognitif, apakah kompetensi efektif, dan kompetensi psikomotor itu terjadi atau tidak. Makanya kita harus membuat pernyataan-pernyataan reflektif. Identifikasi, analisis, generalisasi. Coba ini ada soal nih. Bantem yang guru dan murid. Nah, ini dijabarkan di sini. Kita buat RPL seperti ini. Mohon maaf, ini memang terima kasih. selamat menikmati. versi, kalau versi daring, versi luring. Sama saja. Jadi, pada saat guru ini, murid juga siap mengerjakan ini, kalau dalam di sekolah itu ada namanya LKS. LKS. LKS, yang suaranya ada ketungguan. Ada? Ada suara? Ada. Ada malam. Kenapa? Ada malam. Suaranya lupa bingung. Nanti ada rekamannya, kan? Ya, mungkin ada rekamannya dari dalam rekamannya dekat di ini. Ada jalan sekarang. Malam. Pemakasah segera lihatkan. Ya. Atas saya, A. Nah, hand out. Jadi RPL itu akan menjadi hand out kita. Ya. Kemudian, terus. Yang sebelahnya, A. Halo? ini, ini sebentar lagi. Suara kurang berhasil malam. Karena Bapak Tess pas dire-reyang. Masuk satunya lagi, A. Barna harian. Di ini kan, di di dabbalkan. Didabbalkan. yang tadi kan ada yang double. Dua muka. Dua muka. Hah? Oh, satu-satu. Mangga, satu-satu aja. Mangga, mangga, satu-satu. Nah, jadi ada yang tadi sebelumnya dulu. Nah, ini untuk siswa. Jadi, pada saat kita memegang RPL, yang kemudian itu menjadi panduan guru, pada saat yang sama, siswa juga membuat, memegang, ini, lembar kerja. Ya, membuat lembar kerja. Dan nanti jawaban siswa itu menjadi dokumen bagi kita. Merupakan portfolio murid. Ya, dan juga harus menjadi dokumen kita. Coba Bapak Ibu, nah ini ada soal begini, ya, untuk mencantaukan sukses akademik menuju sukses hidup, materinya adalah decision making, menerapkan pengambilan keputusan. Ya, di sini lihat ada soal-soal, di dalamnya ada titik-titik, ya, yang berurup. Ada A, ada dua, B, ada B, berpasangan ya. Ada C, dengan C, ada D, dengan D. kemudian, nah, hubungkan A dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D, E dengan E. Tetapi, pada saat Bapak Ibu menyambungkan, jangan sampai saling bertabrakan. Masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri, ibarat jalan kereta api. Tidak boleh ada, tapi di kereta api masih ada persimpangan. Tapi ini tidak boleh. A punya jalan sendiri, B punya jalan sendiri, C punya jalan sendiri, D punya jalan sendiri. Nah, dalam proses mengambil keputusan, ini kan menerapkan keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Nah, kita simulasikan proses pengambilan keputusan itu dengan persoalan seperti ini. Nanti akan terbayang betapa rumitnya. Ini group decision tadi, decision making. Tekniknya adalah group decision tadi. Atau decision making. Menga, Bapak Ibu, silakan kerjakan ini. A ke A, B ke B, C ke C, D ke D, E ke E. Menga. Oke, selamat bekerja. Saya kasih waktu 5 menit. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak. Nah, untuk Bapak dan Ibu, selamat untuk mengajakan tubasnya. Lalu ya Bapak? ini Maman menik saja. Enaknya narasumber kan bisa sanggir. Betul ya Pak. Soalnya begitu ya, hubungan A ke A, B ke B, C ke C, D ke D, E ke E. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya sengaja membuat simulasi-simulasi dengan kasus-kasus yang berat-berat. Terima kasih. Halo? Halo? Halo Ibu? Siapa yang menjawab? Ibu bisa interaktif ini menggunakan apa nih? POM ini oleh siswa, oleh peserta? Gogo POM atau apa? Kalau ini mungkin sudah di-sharekan dulu. Sudah di-sharekan ya? Nah Ibu Bapak yang bawa komputer ini bisa mencoba menjawab tapi yang tidak punya komputer mungkin manual. Nah nanti Ibu kita itu sebenarnya bisa melalui daring atau luring. Gitu ya. Karena yang ini juga pekerjaan tadi kerja siswa itu lembar kerja siswa LKS ya itu bisa secara aduh sinyalnya ya. Halo? Mudah-mudahan sinyalnya hidup lagi. Jadi bisa daring bisa luring. Nah ini kan pertanyaannya Pak bisa daring enggak? Bisa. Ini karena sudah ada teknologinya. hanya memang ya kita harus menguasai. Bapak G ya di re-re yang neng. Banyak tim ya. Nanti sekolah juga belum tentu. Enak aja kan kalau pemerintah laksana pembelajaran tapi ini bisa juga daring tapi manual anak-anak mengerjakan secara manual. Ya. Hasilnya dipotok. Kan bisa juga ya. Hasil kerjanya foto. Gitu. Bina Inzani Ibn Sinyalnya putus-putus. Tugasnya diulang ya. Jadi hubungkan huruf yang sama melalui sebuah garis. Tetapi tidak boleh saling memotong. A ke A B ke B C ke C D ke D E ke E ya. Tapi tidak boleh saling memotong. Dan tidak boleh keluar dari garis yang telah ditetapkan. Ya. Tidak boleh bertabrakan tidak boleh keluar garis. Semua harus di dalam garis. Ya. Sama seperti jalan kereta kan harus pakai rail. Nah ini railnya. Ya ini kira-kira soalnya begitu. Oke ini latihan yang sangat ya tidak boleh keluar garis. Betul. Tidak boleh keluar garis. Kalau begitu ada yang mau mencoba menjawab. Boleh di share. Share screen. Atau di foto. Foto bisa nanti kan dimasuk ke situ ya. Atau mau langsung saja di berikut sorot jawabannya. Tapi saya hanya ingin Ibu Bapak merasakan betapa proses pengambilan keputusan bukan persoalan yang mudah. Kita harus berpikir memper menggunakan algoritma berpikir yang benar. begitu ya. Oke. Saya kasih bocorannya aja ya. Maka A. Diberi jawaban A. Mungkin sudah terpikirkan tapi ya betul. Jadi bisa dipraktekkan secara daring. Saya kira anak-anak kita mungkin secara teknologis jauh lebih menguasai daripada kita. Karena anak-anak kita adalah generasi milenial. Penghuni asli abad ini. Kalau kita kan namanya digital imigran. Kalau anak-anak digital netif. Garisnya harus lurus mengikuti pola garis yang telah ditetapkan. Lumayan real mohon. Ini pasti sangat real. Tapi disinilah Pak. Kalau di BK itu latihan-latihannya memang umumnya harus mempresentasikan kecakapan berpikir tadi. High order thinking skill. Jadi sekarang kan sedang rame itu. Bisa nggak BK memasimulasikan? ini ada yang mencoba masuk? Oh atau dari penitia? Oh ya. Nah ini contoh. Terus Nah terus Enak aja penitia lihat contoh. Coba ulangi A. Ulangi Ulangi. Oh iya lanjutkan biarin. Sebenarnya ya akan sangat sulit untuk sampai ke sini. Maka karena penitia melihat. Terus dilanjut A. Ya dilanjut saja atau lihat. Harusnya dari C dulu seharusnya. Ya nggak apa-apa udah aja B seperti itu C. Nah C kan yang sangat sederhana. Ya kemudian E Nah coba lihat tuh. Ya kemudian D Jadi di sini tidak ada jalan pintas. Ya betul tepuk tangan buat panitia buat Bapak Ibu semuanya. Ya tidak ada jalan pintas kebayangkan itu B kalau kita mau menyelesaikan S2 mau masuk S2 gampang nggak? usah kenapa? Mikir ini mikir ini belum lagi S3 betul Pak mikir ini mikir itu belum lagi ada aturan ini nah disinilah perlu manuper kita itu dalam pengambilan keputusan kalau kita terlalu kekeh kepada satu ini biasanya ini akan bertabrakan ya nah kalau yang menyelesaikan masalah itu jadi memang dalam setiap pengambilan keputusan ada resiko yang harus diambil oke saya kira Bapak Ibu seperti ini nah selanjutnya setelah jawaban tersebut terus ya di ini apakah Anda yakin dengan jawaban Anda benar apakah Anda tidak akan memperbaiki jawaban Anda analisis jelaskan alasan mengapa Anda menjawab seperti itu generalisasi setelah mengerjakan soalan tersebut pengalaman apa yang Anda dapatkan nah coba Bu pengalaman apa yang Ibu Bapak dapatkan betapa proses pengambilan keputusan adalah proses mental yang hebat berpikir berulang-ulang coba pada saat kita jawab apa mana dulu yang akan kita kembangkan garis termudah adalah C tapi pada saat C itu diambil kita harus sudah memikirkan jalan untuk B jalan untuk D jalan untuk E ya gitu nah begitu juga kan kalau kita menghadapi anak ya anak ngompol apa yang harus dilakukan oleh kita senang tidak anak kita ngompol padahal kasurnya baru itunya baru nah kita kan harus berpikir disitu sebelum kita menegur ya Kang Hasan harus memikirkan apa dampaknya kata-kata apa yang harus keluar oleh kita dari kita terus kalimat apa dan seterusnya dan seterusnya pasti saya kira Bapak Ibu akan sangat berat ya nah tugas kita itu setelah eksperimentasi eksperimentasi proses pemberian pengalaman jadi mensimulasikan ya hal yang sangat abstrak menjadi konkret gitu inilah yang disebut dengan berpikir metaporik metapor ya menarik perumpamaan nah ini perumpamaannya memecahkan masalah itu tidak gampang banyak hal yang harus dipertimbangkan nah ini seperti tadi menegur anak yang sedang yang ngompol itu juga bukan peristiwa yang ini termasuk yang kemarin Pak saya disedori kepala sekolah untuk menulis surat perjanjian mengeluarkan anak dari sekolah menyuruh BK mengambil keputusan nah disini kita dituntut jiwa BK nya harus keluar gitu ya itu saya kira oke mungkin sampai disini saja dulu ya kalau bisa ditampilkan ini ke grup eksersis dulu ujung lagi sambil menunggu pertanyaan Mangga ini sebelum kita mengakhiri mungkin langsung ke sesi tanya jawab ya Bapak ya baik terima kasih untuk biar agama agak riut Mangga bertanya silahkan untuk selanjutnya Mangga disilakan bagi Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan berat waktu yang terbatas dipersilakan untuk dua orang yang penanya baik yang pertanyaan pertama yaitu dari Ibu Desmalini Mangga Ibu untuk mengajukan pertanyaannya Mangga ya memang dalam proses pengambilan keputusan kan harus berpikir matang memikirkan sebelum bertindak think before doing siapa akan kita putuskan harus dipikirkan dampak pada yang lain betul saya kira ini berat Mangga ada pertanyaan ada dari Ibu Esma Wati Bapak ini dari SMP Negeri 1 apa apa itu untuk SMP Oh Ibu Wanti Assalamualaikum Bapak Oke Saya Wanti murid siswa mahasiswa Bapak di S2BK apa apa Tuan 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 Bapak untuk RPL itu kan sekarang dari Mas Menteri itu sudah mengeluarkan yang RPL untuk yang hanya satu lembar itu administrasi layanan itu hanya satu lembar kalau melihat yang tadi itu kan bisa berlembar lembar itu Bapak mungkin apakah bisa lebih disimpelkan oleh kami sendiri sesuai dengan kebutuhan layanan atau tidak Bapak atau harus takamnya seperti yang Bapak contohkan tadi ya demikian Bapak terima kasih Alhamdulillah ini pertanyaan yang bagus dan saya yakin ini menjadi pertanyaan semua orang ya Mas Menteri itu kan enak bilangnya harus satu lembar kalau saya ini kan kajiannya akademik kalau kuliah itu kan harus agak ideal nah dalam format yang saya buat itu format yang saya pikirkan sendiri berdasarkan pengalaman bertahun-tahun sebagai tenaga pengajar saya memikirkan bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh guru itu bermakna seperti seperti halnya tadi ibu tadi yang yang tidak sengaja tadi kan sampai membuahkan anak gitu ya nah maksud saya guru BK itu harus sampai memberi pencerahan kepada murid jadi harus mencapai klimaknya kalau mau disederhanakan bisa ya tadi eksperientasi jelaskan disitu kemudian refleksi identifikasi analisis generalisasi itu saja termasuk yang penampangnya yang di atas jadi bisa satu lembar bu ya dengan catatan langkah-langkah tadi sudah ngelotok di depan tahap awal tahap transisi kan gitu itu sudah ngelotok lah gitu ya jadi karena merupakan pekerjaan hari-hari termasuk refleksi tugas dan lain-lain yang tertulis itu tinggal tadi eksperientasi refleksi gitu eksperientasi refleksi nah itulah yang kemudian oleh kita jadi lembar kerja guru atau hand out tadi hand out bisa disederhanakan yang wanti ya tapi siswa juga pada saat yang sama ada LKS nya ya LKS cukup satu alaman eksperientasinya apa ada ruang pertanyaan ada ruang jawaban kemudian di bawahnya ada jawaban siswa untuk refleksi tadi saya kira begitu teng wanti ya Mangga masih ada yang mau bertanya selanjutnya yaitu dari rapetan dari bapak rapetan ya apa pertanyaannya mas Mangga Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum Ya Mangga Mas Monggo Mas Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya dari Sulawesi Selatan Kabupaten Baru saya ingin saya tanyakan tadi ada KKO tadi kata kerja operasional ketika menyusun sebuah RPL yang dipaparkan tadi apakah semuanya harus berdasar dari KKO yang pertama kemudian yang kedua sekarang adalah era digitalisasi apakah menurut Prof ini bahwa kegiatan dalam bentuk bimbingan kelompok secara daring atau online itu efektif dalam proses transfer ilmu kepada peserta didik atau siswa terima kasih Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih ini pertanyaan yang bagus dari para Petang ini di Baru Kabupaten Baru terima kasih pertanyaan yang bagus sekali jadi begini kata kerja operasional itu sebenarnya merupakan akuntabilitas kita pertanggung jawaban kita bahwa perilaku yang akan diubah adalah perilaku yang secara nyata dapat ditampilkan oleh anak gitu mengapa juga KKO itu dirumuskan kan gitu ya jadi ini itu pertanggung jawaban kita ini lagi-lagi lagi-lagi bagi konselor pemula ini harus dilakukan tapi yang sudah sudah edpan sudah ngelotok mungkin yang ditampilkan di kelas itu latihan kan gitu ya eksperientasi ini kemudian refleksi sebenarnya tugasnya hanya itu Pak eksersis eksperientasi refleksi hanya dua jadi kalau tadi itu hanya satu lembar BK itu bisa gitu ya karena tadi yang tadi itu standar sekali jadi berulang sebenarnya jadi berulang tahap awal pasti akan begitu tahap transisi pasti akan begitu tahap akhir pasti akan begitu gitu ya jadi jadi interaksi jadi interaksi itu cukup tadi aja eksperientasi refleksi apalagi kalau sudah kenal dengan murid selamat pagi anak-anak hari ini kita akan kompetensinya ini materi ini coba ini eksperientasi latihannya ini paham ya kerjakan coba tampilkan hasilnya lalu refleksi ya memang membuat refleksi ini menjadi pekerjaan paling berat karena disitulah kita mengukur apakah terjadi perubahan perilaku pada anak atau tidak gitu ya seperti Pak Rappetang ini kan dengan pertanyaan tadi dapat tergambar bahwa pada intinya apa yang saya sampaikan sudah masuk ke Bapak dan kemudian Bapak memproyeksikan lagi ke saya itu bagus saya kira Pak Rappetang ya nah mengenai KKO ya kalau sudah sering berlatih Pak aduh jadi akan lebih otomatis nantinya ya jadi Tewanti satu lembar itu bisa ya eksperientasi refleksi identifikasi analisis generalisasi lalu disitu ada lembar kerja siswa nah tadi apakah efektif tadi dengan dengan lembar kerja siswa kita bisa memperoleh data otentik tentang bagaimana respon siswa terhadap stimulasi yang diberikan oleh kita Pak gitu dan tadi bisa manual bisa juga digital gitu jawabannya kan bisa jawaban anak dipoto kan bisa ya itu tidak di share di komputer di google pom gitu anak-anak mungkin begitu dan nah ini Pak dan tentu saja sebenarnya dalam proses pelaksanaannya kita tidak mungkin menanya semua siswa Pak sampling saja ya tapi kita mendapatkan gambaran kira-kira seperti nanti saja ya ini pertanyaan tertulis Pak kunci sukses penerapan bimbing kelompok terletak pada titik solusi atau pemecahan masalah bagaimana trik-trik jitunya ya jadi begini Pak pada saat kita memberikan persoalan sebenarnya sudah ada jawabannya jawaban yang benar dan siswa tadi disini persoalannya tidak harus siswa itu menjawab benar Pak jadi seperti bapak-bapak enggak apa-apa salah tapi justru inilah yang disebut dengan experience habis learning Pak pembelajaran berbasis pengalaman nilai pengalaman itu yang paling berharga ya dia belum benar nah kenapa belum benar kan itu yang harus dikejarnya ya ini kenapa belum benar pasti ada kelemahan nah BK itu adalah memperbaiki kelemahan atas kesadarannya sendiri disitulah mengapa BK bimbingan berbeda dengan nasihat BK juga dengan ngajar ya kalau BK proses pengambilan keputusan perubahan perilaku adalah atas kesadarannya sendiri gitu jadi BK tidak boleh menghukum tidak boleh menyalahkan anak gitu ya itu saya kira ini ya terus ini menuntut RPS sedangkan di lapangan terkadang persoalan lebih banyak dan jauh dari teori buku betul Pak ini tadi kalau memang ada hal-hal yang lebih mendesak ya BK kita itu BK perkembangan Pak tentu saja kan ada dalam proses anak sedang berkembang ada masalah-masalah yang harus segera nah itulah counseling gunanya tapi ada juga yang sifatnya preventive developmental itulah bimbingan gunanya jadi Bapak Ibu ya ini kita sudah kontrak ya sebagai guru BK dan BK kita BK comprehensive ada yang preventive ada yang promotive ada yang kuratif itu dan bahkan ada yang sifatnya dukungan sistem membuat RPL membuat program itu tugas kita juga gimana kalau pengawas datang ya RPL tidak dibuat program tidak dibuat gak bisa kita berlindung dibalik itu karena tadi yang empat itu mengapa disebut comprehensive karena ada yang preventive ada yang kuratif ada yang promotive dan ada yang supportive yang supportive itu dukungan sistem oke saya kira gitu ya saya sangat mengapresiasi ini memang beratnya tugas kita Pak ya dan saya sendiri ingin terus lah ini Bapak dan Ibu semuanya ya mudah-mudahan ada kesempatan lain silahkan saja Pak kalau ini nanti minta lagi lakukan pelatihan-pelatihan lagi Manga saya ingin sebelum menutup ini meng-share lagi yang terakhir tentang tadi training need assessment di siapa ini sudah siap belum Manga kalau dengan saya cukupkan sekian terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada kru kita yang luar biasa wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah 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 bapak akhirnya kita telah selesai mengikuti workshop di konser ini namun sebelumnya terkait tugas mandiri mungkin di akhir ada ya bapak nah terkait tugas mandiri insyaallah nanti ini sebagai syarat juga untuk memperoleh sertifikat yaitu membuat GBPP dan RPL nah RPL cukup tiga aja cukup tiga iya baik bapak terkait akademik sosial pribadi karir iya betul akademik sosial pribadi dan karir nah mengenai tugas mandiri ini mungkin ada yang perlu disampaikan dari bapak iya tadi aja satu GBPP ya jadi tugas mandirinya tadi absen udah ya terus GBPP nah kenali tadi ruang lingkup materi untuk SMP SMA ya SMK gunakan yang SMA ya mohon maaf jadi itu RPL GBPP itu untuk memetakkan tadi antara kompetensi yang ingin dikembangkan dengan metode dan teknik jadi harus dipadupadankan nah kalau itu nanti kalau apa KKO itu nanti adanya di RPL ya untuk sementara RPL isi saja sesuai dengan format yang disediakan ya saya kira begitu saja terima kasih Bapak Alhamdulillah Rupiah Alamin Bapak dan Ibu akhirnya telah selesai sebelum menutup acara ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita yang sangat luar biasa atas ilmu yang telah diberikan selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana dan juga para Panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan mensukseskan hadirnya terselenggaranya acara ini dan tidak lupa kami pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dimanapun berada yang telah semangat dan konsisten memikuti acara ini mulai dari hari kemarin tanggal 30 sampai 31 Maret 2021 baiklah Bapak dan Ibu semuanya sebelum saya undur diri dari acara ini ada sebuah sedikit pesan cinta untuk kita semua bagaimana bangsa kita di masa depan tergantung bagaimana pendidikan yang diikuti oleh bangsa tersebut bagaimana pendidikan bangsa ini tergantung siapa aktor penggerak pendidikan itu siapakah penggerak roda pendidikan ini salah satu diantaranya adalah guru bimbingan konseling Bapak dan Ibu salah satu karakter yang perlu dimiliki oleh guru BK abad 21 yaitu belajar sepanjang hayat menjadi pembelajar sejati tidak pernah untuk berburu ilmu dimanapun tidak pernah bosan untuk terus memperbaiki diri demi kemajuan bangsa ini baiklah saya akhiri workshop bimbingan konseling ini dengan sebuah quotes tidak ada episode terakhir dalam memperbaiki diri yang ada adalah episode selanjutnya karena hidup adalah becoming proses menjadi saya Purwati live streaming dari UPI Tasik Malaya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baiklah Bapak Ibu terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya semoga ilmu yang disampaikan baik oleh keynote speaker maupun oleh Pak Dr. Nanda bermanfaatnya untuk Bapak Ibu semua dan kami harapkan Bapak Ibu akan terus berpartisipasi apabila kita melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya selanjutnya Bapak Ibu dimohon jangan live dulu dan on cam karena kita akan melakukan dokumentasi bersama-sama jadi mohon Bapak Ibu untuk merapikan jilbabnya terlebih dahulu merapikan tampilannya supaya kelihatan wajahnya disitu ada Ibu Komjudi masih separuh itu supaya full kelihatan cantiknya kemudian ada Bu Erna ada Bu Wanti itu masih off-camp ada Pak Eka Rahman itu mungkin patch-nya bisa diperbaiki sedikit yang pakai masker mungkin bisa dibuka dulu maskernya supaya bisa kelihatan yang lain siapa itu ya masih ada yang belum jelas ya Pak Iwan juga masih belum jelas gelap sekali layarnya ada Ibu Ibu Asita wah Ibu Asita cantik sekali ini di layar kami kemudian ada Bu Misrawati Ibu juga cantik sekali dari kami kelihatan ada Ibu Hamira juga baiklah sepertinya semuanya sudah siap maka dari itu saya panggil seluruh tim workshop hari ini ayo untuk ke depan supaya kita dokumentasi bersama-sama Bapak Ibu saya harapkan workshop dua hari ini berkesan buat Bapak Ibu sehingga mau menyebarkan kalau UPI Kampus Tasik Malaya memang memiliki kualitas terbaik dan kemudian juga mau mengajak siswa-siswi Bapak Ibu untuk berkuliah di sini dan juga apabila kita punya kegiatan serupa kita harapkan ada partisipasi dari Bapak Ibu semua jangan itu ya Bapak Ibu oke sudah ya Burila siap Burila Alhamdulillah semua tim sudah siap Pak Adi mungkin timnya bisa di spotlight dulu supaya besar kelihatan semua sudah satu dua tiga jempol ya Bu jempol 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 aja ya mohon maaf selamat dari sini ya Bapak Ibu konseling konseling logo konseling Bapak Ibu C satu dua tiga satu dua tiga dari saya aja dari saya oke oke satu dua tiga selain berikutnya sudah sekali bisa Pak Adi karena sekali lagi sekali lagi satu 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 dua tiga sekali sekali lagi Bapak Ibu satu dua tiga oke oke terima kasih terima kasih Bapak Ibu semuanya hatun nohun dan saya juga perlu mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu supaya jangan lupa untuk mengumpulkan tugas dan juga persensi karena dua hal itu yang jadi penentu apakah Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat ataupun tidak nah untuk tugasnya nanti akan disampaikan oleh Panitia link untuk pengumpulan tugas jadi ketika Bapak Ibu ikut tetapi tidak mengumpulkan tugas maka tetap tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat dari kami kemudian perlu saya informasikan juga Bapak Ibu agar tugasnya dipastikan untuk diunggah semua ya Bapak Ibu ada dua tugas GBBP kemudian RTL juga baiklah Bapak Ibu saya rasa sampai disini saja perjumpaan kita semoga apa yang kami sampaikan hari ini memberikan kesan pada Bapak Ibu semua dan juga mendapatkan berkah ya Bapak Ibu bermanfaat ilmunya amin amin ya robbal alamin Bapak Ibu marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama Alhamdulillah hirobil alamin demikian workshop latihan pengembangan materi bimbingan konseling untuk SMP dan SMA sederajat saya sebagai pembawa acara dan wakili seluruh panitia memohon maaf apabila selama jalannya workshop ada kesalahan dan juga ada kendala teknis demikian saya akhiri wabila hil topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Bapak Ibu boleh leave meeting sekarang selamat menikmati 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 selamat menikmati